Kita ke berita berikutnya, dua orang tahanan yang berada di sel Polsek Tanggul diketahui melarikan diri pada selasa 27 Desember 2022 lalu. Mereka atas nama David dan Samsul Bahri diketahui kedua tahanan itu terlibat kasus pencurian. Kedua tahanan melarikan diri dengan menjumpul atap ruang tahanan. Tahanan Polsek Tanggul diketahui melarikan diri pada selasa 27 Desember 2022 lalu. Mendengar kejadian tersebut, anggota tim Kaleng Satreskrim Polres Jember bersama anggota Polsek Tanggul melakukan upaya pencarian. Upaya tersebut pun membuahkan hasil. Pada hari Rabu 28 Desember 2022, tahanan atas nama David berhasil diamankan oleh petugas. Sementara tahanan atas nama Samsul berhasil diamankan pada Sabtu 31 Desember 2022 lalu. Untuk proses penangkapannya, tahanan atas nama David diserahkan oleh keluarga setelah dilakukan penggerbekan di rumahnya. Sedangkan Samsul berhasil ditangkap di salah satu bengkel di Dusun Kerajaan Desa Tanggul Kulon, Tanggul Jember. Samsul diduga melakukan upaya pelarian ke Provinsi Bali. Sebelum ditangkap, petugas melakukan pengejaran terhadap Samsul. Diketahui jika tahanan itu telah naik bus menuju arah Banyuwangi. Setelah dilakukan penangkapan kembali, keduanya dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan penahanan lanjutan. Dalam upaya melarikan diri, kedua tahanan ini memanfaatkan celah yang ada di ruang sel Polsek Tanggul. Mereka melakukan pembobolan atap tahanan, kemudian memanjat dengan cara naik di pundak satu sama lainnya. Kemudian mereka keluar melalui celah antara tembok dan genteng ruang tahanan. Pemeriksaan anggota kepolisian atas kejadian tersebut akan ditangani lebih lanjut oleh Propang Polres Jember. Ada kejadian tahanan melarikan diri di perutan Polsek Tanggul pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar pukul 14.30. Setelah adanya kejadian tersebut, kami yang anggota tim Kalong Sarai Banyuwangi Pores Jember, serta dengan anggota Polsek Tanggul kita gabungkan melakukan upaya pencarian. Dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember sekitar pukul 18.30, tahanan atas nama Saudara Dawit berhasil kita amankan.